Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pelajaran 8 sekarang saya akan coba menjelaskan cara membaca jenisaki dari PSU bekas komputer atau power supply kebetulan ini dikasih temen akan tunjukkan gimana caranya supaya alat ini bisa bermanfaat untuk jenis aki atau jenis aki yang pertama di sini ada kabel kalau ini di PCU nya ini tombol on off nya jadi ini nanti disambung tapi ini nanti saya akan ringkas ini saya akan ringkas ini tinggal kita potong disini karena tujuannya untuk jenis aki kita angkuh setara kaki jadinya diringkas saja berkabelnya enggak jadi kita buang lalu kita disini saya akan gabungkan langsung yang warna biru dan putih kita gabung sebenarnya di tempat yang hasilnya nih sekakelnya kita gabung dan warna soklatnya kita gabung ke warna hitam tinggal kita solasi biar aman disini dada keterangannya ini kugus DC output maksimum memang baik sangat banyak menemukan tapi kita ambil yang dua belas delapan ampere jadi untuk mengetahui karena tiada petunjuknya kita tinggal cari yang warna kuning untuk arus plus nya dan warna hitam untuk arus negatifnya jadi yang lainnya kita potong kita buang aja kita rapikan biar tidak semerawut ya kita cari yang warna kuning dan kita ambil yang warna kuning dan hitam saja dan kita sisakan dua kabel kuning dan hitam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita isolasi biar tidak terjadinya jadi yang tersisa cuma dua kabel kuning dan hitam untuk kuning ini harus plusnya dan hitam harus ini nanti tinggal di bujitan penjepit dan sekarang kita akan coba mengetes ini disini saya pakai tes pendisi berarti ini bekerja teman-teman tas pendasinya menyala jadi ini sebenarnya sangat simpel karena sudah ada petunjukan petunjuknya di covernya kita tinggal mencarinya dan apakah ini benar-benar mengeluarkan arus 12 sini saya akan pakai aku aku punya kayak gini saya pakai aku yang warna kuning arus plusnya yang warna hitam negatifnya ini avonya kita setel di DC for kita pakai yang 20 avonya menyebabkan coba ini kita selamat di sistem kontaknya dan di avometer menunjukkan angka 11,83 ini mengularkan arus kurang lebih 12V ini 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 sebenarnya ini simpel teman-teman tas dari ASU komputer untuk changes kaki atau start kakinya sangat simpel karena di cover covernya sudah ada petunjuknya kita tinggal cari yang warna kuning dan warna hitam untuk pengecahsan aginya dan untuk teman-teman silahkan berkreasi sendiri kita itu dikasih digital dikasih lampu indikator dan ini nanti dibelikan penjepit untuk yang ke akinya akhirnya sampai disini teman-teman jangan lupa subscribe berikan like-nya share dan komen di bawah terima kasih udah mampir di channel saya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih